Intro Ini saya ingat omongannya yang disampaikan sama si Michael Leone Sekarang juga saya masih pegang sampai sekarang Benar itu Kalau Anda cuma katanya, katanya-katanya Anda hajar Seolah-olah Anda tahu, ternyata salah Itu akibatnya kan jauh lebih parah Dibandingkan Anda nggak tahu sama sekali Jadi sekarang kalau saya, posisi saya kalau mau beli Saya mendingan nggak tahu apa-apa gitu Tapi kalau harga segini naik gimana? Wah nggak ah Siun gitu ya, kalau orang sudah bilang gitu Udah lah, cukup lah gitu Buat saya sih cukup, udah Nyari yang lain Jadi saya lebih senang untuk nyari yang Masih banyak kok yang lain belum jalan Dari short tour path ini Saya masih banyak cadangan-cadangan saham-saham yang bisa Ini aja sih, kalau teman-teman saya yang nanya gitu kan Saya kasih saham-saham gitu Pak banyak banget gitu Lah, kamu ini bingung Gimana sih kalau nggak ada yang bisa dihaka bingung? Begitu yang ada dihaka banyak Bagaimana akan sekarang bingung milih daripada bingung? Nggak ada kan gitu Jadi, kalau saya sih gitu Di prinsip saya sih Saya, ya kalau dibilang Masih mungkin nggak? Ya, masih aja mungkin Pasti nggak mungkin di saham gitu kan Dulu pas nickel dari 50 sampai ke 3 ribu Pas ribu orang nanya Wah, udah tinggi banget nih Eh, babelah juga ke 3 ribu gitu Jadi, ya Kembali ke teman-teman lah Kalau itu sih ya Bagaimana risk profile Anda Kalau Anda tahan nggak apa-apa Tapi kalau Anda beli Pesan saya nih Kalau udah tinggi-tinggi gitu Jangan lupa pasang stop loss Atau pasang TS Kalau udah jalan ya Jangan sampai Anda udah misalkan Apa namanya Cuan 10% Disiram sekali Udah langsung ambles minus 5% gitu ya Jadi, karena ya Saham-saham yang naik cepat Itu ada peluang untuk turunnya juga sangat cepat Yang naik yang lambat Biasanya turunnya juga nggak akan cepat Itu selalu kayak gitu Gitu sih Ya Saham ini Pak Kan kebanyakan Kalau saham yang sekarang kan Bikin bar panjang itu ya Pak Itu salah satu contoh HTF SS SS Apa? SSP itu kan ya Pak SSP SSP Salah satunya kriteria Mungkin mereka mempunyai Bar-bar tarikan panjang itu ya Pak Ada satu Betul Betul Terus dia cari lagi Harga keseimbangan lagi gitu ya Pak Betul Ibarat kayaknya Dia udah tarikan panjang Tarik nafas Bikin base Tarik lagi kayak gitu Berarti pola kurang lebih kayak gitu ya Karena mungkin sekarang Sangat euforia Jadi Pola-pola itu Bermunculan ya Pak Betul Dan memang kan Kondisi sekarang kan lagi bullish Kalau bullish ya memang Banyak muncul-muncul pola begitu ya Pak Jadi Beberapa juga Kalau misalnya Kita Ketinggalan di satu Yang masih banyak Di saham lain 600 lainnya Jadi kalau misalnya kita merasa kurang nyaman Dengan itu Kita cari-cari lagi aja Tapi kalau nyaman Ya gak apa-apa Karena gak ada yang tahu harga mau naik atau turun ya Pak Betul Betul Nah terus Sebentar Pak Saya ada list lagi pertanyaan Nah kalau misalnya Kalau kagok nih Kita udah ada yang Salah Salah pilih nih Pak Ditukerin aja atau gimana Pak Kadang-kadang yang dituker Namanya saham itu salah paham Dituker nanti yang dijual Dijual naik yang dibeli turun Kalau menuker barang Kadang-kadang suka ada yang gitu Kerasa Pak Saya ada yang bilang Ini sih saya dijual kok Naik dibeli kok turun Betul Betul Ya Jadi Ya Tadi ya teman-teman Jadi Kemungkinan masih ada Saya juga masih kadang-kadang mengalami Saya pindah Kemudian gak jalan Eh Yang lain jalan kejam gitu Yang dibeli tetap Atau turun Yang ditinggal Yang dijual naik Itu Mesti terjadi Nah gimana Makanya yang paling penting sekarang Jangan terburu-buru Teman-teman itu Apa ya Banyak teman-teman C Yang itu Kalau malam itu Ya gak Gak lihat saham Kalau saya nih teman-teman Kalau malam saya PR saya adalah Saya lihat chart Jadi apa-apa yang saya Incer-incer-incer itu Saya lihat chartnya semua malam PR saya itu Ya Ngerjain gitu Kemudian pagi-pagi Saya udah tahu Yang akan saya jagain apa gitu Nah kalau teman-teman enggak Lu udah tahu belum Apa yang diincer hari ini Screening lu Apa Watch list lu Apa Kumaha engkelah gitu Kumaha running trade jalan gitu ya Nu Nu jalan kenceng Nggak dihajar lah gitu Kuahing kan Jadi Nah kayak gini-gini Mental kayak gini ini Hati-hati gitu Anda cuma lihat running trade jalan Dihajar Sekarang mungkin selamat gitu Tapi kalau kebiasaannya terbawa Nanti ke depan Pada saat diisg sideways Atau even beres Anda masih pakai cara Kayak gini Ya ludes duit lima karung Nggak akan ada Nggak ada sisanya gitu Jadi teman-teman Kalau sekarang Enak kan jangan apa-apa Kalau misalkan Oh ini Kayaknya potensi mau jalan nih Ini saya Saya udah Udah Sekian lama nggak jalan Saya mau pindah Ya nggak apa-apa Kalau udah sih nggak apa-apa Dan ada beberapa hal juga Saya perusaha sampaikan Tentang metode beli ya Kalau zaman Atau saat sekarang ini Ini khusus teman-teman trader ya Yang biasa fast trade Mungkin Ya jangan nyari Boss lagi ya Buy on strong support Agak susah Kalau Anda nungguin Di supportnya Ya tadi kayak CV bilang Nanti mesti bawa remason Karena kalau nggak nyampe Nyampe Pegel gitu ya Oles dulu Biar nggak pegel gitu ya Dan sekarang Kalau bulan-bulan ini Remason lima track Juga nggak akan bisa ngobatin Dia nggak pernah turun lagi Bablas aja ke atas Jadi Mungkin ada Mesti fleksibel lah Kita sebagai trader Ya jangan pakai Boss Tapi coba pakai BOB sekarang Buy on trade out Ya Yang udah telanjur Breakout tinggi Jangan dikejar dulu Biasanya kalau Breakout itu Suka dia ngetes dulu Apa namanya Resisten yang tadi Jadi support itu Ya Kalau masih belum jauh Ajar aja Karena sekarang juga Susah Jarang sekali Yang saham breakout Kemudian balik lagi Ngetes baru jalan lagi Meskipun itu secara general Kayak gitu Tapi Agak susah sekarang Karena emang Jamannya Zaman tadi ya Semua orang Denger newsnya Di HK langsung Jadi Banyak saham-saham Yang arah-ara-ara itu Ya nanti Kalau Anda Sangkut di atas Bahaya Karena bisa turun juga Dengan cepat Jadi gitu Iya Biasanya kalau naiknya Lebih tinggi Kan turunnya Lebih sakit ya Pak Kalau jatuh ya Oh iya Biasanya malah itu kan Dibikin ARB ARB Anda nggak bisa juga Kan repot gitu Kalau ARB sekarang Enak Pak Kayak diselamatin wasit Cuma 7% Naik kita di atas 20-30% ya Turun masih ditolongin Kalau nanti Udah balik normal ya Pak ARB 3 kali sekarang Itu sama dengan ARB sekali Zaman kita dulu Iya Kita sekarang masih tenang Turun Baru 7 Yang berdasarkan Kita berani Ngejah saham yang arah 35% Beranilah Bisa orang diturunnya Cuma 7% Gitu kan ya Pak Kalau nanti Udah balik Wah ini nih Hati-hati Itu sih Sebenarnya yang saya Takutin nantinya Itu adalah ARB 7% ini Membentuk perilaku Membentuk kebiasaan Nah nanti Kalau begitu Begitu nanti Dilakukan normal Teman-teman yang biasa Haka Pas ARA Kena ARB Waduh itu sakitnya luar biasa Saya pernah ngalami juga Itu rugi-rugi dikit Ambil semua Itu sekali jebret ya Pak Satu Habis Habis Kan kita kan Kasarnya gini ya Pak Kita untung bisa Rugi juga bisa Tapi Berapa akumulasi Untung kita Yang kita dapat Dibanding Amat akumulasi Rugi kita Kadang-kadang Suka ada gini nih Saya profit Hebat ini Saya udah dapet Beger Seratus persen Terus kan Banyak juga Terus Itu berapa persen Dari portofolionya Yang profit Seratus persen itu Dia bilang Cuma sedikit sih Cuma lima lot Kan Kadang-kadang kan Gak signifikan gitu Terus kamu pernah Lossnya berapa Lossnya ya Misalnya 20 persen Berapa persen Dari porto 50 persen Diatur Sama-sama Tekor ya Pak Jadi Mungkin Kalau kita Sekali bisa profit Ya dihitung juga Itu Profit itu Penyumbang Berapa persen Dari total portofolio Ya Pak Jadi portofolio manajemen Juga alokasi Mesti diatur ya Pak Jangan sampai kita Kalau pas lagi untung Jumlah lotnya sedikit Tapi pas rugi Lotnya gede Itu mau Bulan-balik juga Kita kerja prakti ya Pak Ya Jadi itu juga sama Saya mau sekalian Nginget Nginget Untuk menyampaikan Bahwa money manajemen Paling penting juga Sekarang Kalau zaman yang Sa-saat ini ya Psikologi trading Kayaknya gak terlalu penting Dalam artian Anda kayaknya Mau ngajar apa aja Jalan gitu Tapi kalau money manajemen Tetap Menurut saya Adalah hal yang Saya perhatikan Jadi sekarang gini Ini lagi tren nih Ada beberapa teman saya Drog Ini sekarang enaknya Gue jual aja semua Gue pokoknya masukin Satu saham doang lah Ada Naik ini Satu persen gitu kan Untung keluar Satu persen Aduh jangan deh Bahaya Itu zaman cerita Menaruh telur Di satu keranjang Kalau Anda Jatuh disitu Ambulus Buyar gitu ya Tetap aja teman-teman Sebulis-bulisnya market Anda tetap Pasti menerapkan Ya money manajemen Dalam kemudian Psikologi trading Dalam artian Tadi yang seperti Cici bilang Cici bilang ya Orang yang IH-IH itu Anda kan gak tau Lotnya berapa Jangan-jangan Cuma satu lot gitu Wih 100% 150% Mungkin ada juga yang benar Tapi kan Anda Intinya gak tau Dia tuh punya berapa Dan Anda gak tau Lossnya dia berapa Jadi Ini satu Kenapa di The Traders Saya gak terlalu suka Orang pamer Cuan Seberapa Saya hapus-hapusin Karena Saya gak mau Orang itu Yang teman-teman yang baru Terpengaruh dengan itu Bahwa Kayaknya gampang banget Nyetak duit di saham Dan kemudian Semua orang Cuan Enggak Percayalah Enggak Semua orang Cuan Meskipun Bulan ini Mungkin TV Sudah ada di Di grup saya Saya pernah pulling Saya pernah pulling Berapa Cuan Anda Bulan ini Jujur Saya bilang Jujur Yang loss Loss gak apa-apa Saya pengen tau Bener Nah on average Di grup The Traders itu Waktu itu yang Jawab surveinya Ada sekitar 500-600 orang Cukup banyak Jadi saya Orang statistik Jadi saya percaya Itu valid Tinggal masalah Jujur apa gaknya aja Itu on average Mereka tuh Klaim bahwa mereka Cuan nya tuh Setelah 20 Sampai 25% Itu on average Artinya ya lumayan tinggi Satu bulan 25% itu Kalau dihitung setahun Kan Wah luar biasa Tapi kan gak kayak gitu Saham itu Jadi pada saat sekarang Justru Saya ingatkan teman-teman Yang cuan Ya jangan jumawas Tadi bilang Karena event monkey Can't make money Yang belum cuan Yang masih loss Di bulan ini Jadikan sebagai Instrofeksi Kalau semua orang Bisa cuan Rata-rata 20% Saya gak cuan Ada yang salah Jangan ngotot dengan metode anda sekarang Harus dievaluasi Instrofeksi Kemudian anda cari Apa salahnya Untuk perbaikan ke depan Jadi bulan ini tuh Bagus sekali Buat dua-duanya Baik yang cuan Ataupun yang loss Untuk instrofeksi yang loss Yang cuan Untuk supaya tidak jumawa Karena ini kalau Anda bawa ini Apa ya Euforiannya bawa ke depan Mungkin mudah-mudahan Kita masih mudah Saya berharap sih Bisa berharap Sampai Januari Kita masih Buris kayak gini ya Ada window tracing Ada Januari efek Dimana orang Sudah mulai masuk lagi Dan segala macem Asing karena mau masuk lagi Tapi ya nanti Nggak akan Kayak gini terus Bulan-bulan Saya udah 10 tahun Saya udah ngalamin Naik turunnya Bulan dan segala macem Ini Kalau anda baru masuk Bulan ini tuh Ya berkala ya Tapi sebenarnya Sebenarnya bisa jadi musibah Kalau anda tidak waspada Karena kalau saya sendiri Saya udah sering bilang Newbie tuh beruntung Yang langsung dapat loss Jangan yang dapat cuan langsung Itu karena itu akan Akan apa ya Saya dulu termasuk orang yang masuk Langsung dapat cuan Dalam sebulan Bisa 40-50% Jadi Ya sombong Arogan dan segala macem Dan saya di rukum Market sangat berat Jadi saya pengennya Teman-teman sekarang Ngingetin dari awal gitu Ini euforia ini Jangan dipelihara Jadi teman-teman Mesti tetap Humble Mesti apa ya Ya market is always right Jangan ngelawan Jangan apa Nah kayak gitu Itu yang harus saya ingatkan Itu mungkin tambahan Saya baru ingat tadi MM sama Ya psikologi mungkin sekarang Impactnya gak separah-parah Kalau sebelumnya Tapi tetap nanti ke depan Pasti anda akan mengalami Halal yang lebih berat Dari sekarang Ada yang bilang gini sih Pak saya mau masuk Yang sekarang aja Pak November-Desember Pak Cuan banyak saya berhenti Emang bisa Ayo Nanti ingat sama saya Kalau anda cuan banyak Kalau anda bisa berhenti di Februari Berhenti total PM saya Saya ingin tahu Sehebat anda Sehebat apa anda Gak ada Orang cuan itu pasti pengen terus Nanti berhentinya Biasanya berhenti adalah Yang karena Lostannya Jarang lah Berhenti cuan banyak Kita akan memperlakukan Bukan seperti judi Untung-untungan Beli lotre Ini pasti naik yang mana Makanya kita kan analisa Jadi ini bukan judi Saya percaya ini bukan judi Pasti Karena kita analisa Pak ini kan Makanya kemarin saya baca Itu di grup kan Ada yang pamer porto Saya mau komen Tapi gak enak juga Sudah banyak yang komen Makanya kan Saya pikir Ya itu pengen tahu juga Itu yang pamer porto Itu berapa persen Dari porto dia Bukan yang gak boleh sih Sebenarnya kadang-kadang Kalau dilihat dari sudut yang Positif kan Berarti itu kan Inspirasi buat yang belum Cuman kan mungkin Ada beberapa orang yang Jadi kecil hati kan ya Pak Wah kenapa orang lain itu gede Saya belum dapat profit Nah mungkin Kalau yang belum dapat profit Pesannya Kita belajar lagi Suatu saat Kita bisa sampai itu Asal kita mau belajar Selama pasar masih buka ya Pak Peluang tiap hari masih ada Nah terus kan Pasar masih selalu buka Jika akan prasutup Kapanpun Selama pasar masih buka Dan kita masih mau belajar Mau usaha Ya pasti kita Satu hari kita dapat giliran juga ya Pak IHIH sendiri ya Dengan dunia kita sendiri Saham sendiri Nah itu Itu jauh lebih enak Daripada Kalau kita bisa analisa Kita nemu saham Terus yang kita beli Wah ternyata naik bener Tapi itu hasil dari kita ya Bukan dari orang Itu rasanya Lebih Lebih seneng lah Pasti itu Gitu ya Pak Tapi susah sih Orang itu Orang Indonesia terutama itu Emang maunya yang instan Gitu ya Pengennya Gak perlu susah Jatuh bangun dulu Yang penting saya ikut siapa Yang penting cuan Saya ikut Mau bayar Bayarlah Mau Apa namanya Suruh ngapain Saya lakuin deh Gitu Tapi kalau suruh belajar Gak mau Makanya kan sinetron Juga sangat laris di kita Karena Ya itu impian-impian Menjadi kaya Dan segala macam Itu dalam waktu yang instan Dan Saya juga harus ingatkan Teman-teman Tidak ada cara instan Untuk menjadi kaya ya Tetap aja Mesti susah Pak Ayah Kerja keras dulu Termasuk di saham Anda Harus kerja keras dulu Belajar Selama Ya pengalaman saya Selama Anda Ngikut orang terus Maksudnya Nanya sini Beli apa Beli ini Kemudian Jualnya ikut orang juga Saya belum tahu Siapa yang sukses banget Disitu Yang duitnya bisa banyak Bener Rasanya sih gak ada Tapi Yang sukses itu Pasti orang-orang Emang punya Apa Sistem trading yang udah bagus Yang dikembangkan sendiri Yang berasal dari Loss-loss sebelumnya Yang dievaluasi Nah kayak gitu-gitu Ada proses pembelajaran Belajaran yang dilakukan Kemudian dia bikin Sistem trading Yang bisa membuat dia cuan Gak ada orang yang Cuma nyotek-nyotek kiri kanan Kemudian jadi cuan Jadi Anda tetap Harus belajar Dan belajar Dan insurveksi Dari kesalahan-kesalahan Yang Anda buat Gak ada trader juga Yang gak buat kesalahan Pasti ada lah gitu Ada pak Kalau gak pernah trading pak Gak bikin salah Ya Ya kalau itu mah Gak bisa diomongi Kalau gitu gak usah trading Suka ada yang nanya Saya Gimana supaya gak loss Cik Yaudah gak usah trading Beres Kamu gak bakal loss Iya-iya Itu saya juga kemarin Kayak gitu Saya DM temen saya Ada temen saya Bro gimana Gue mau masuk trading Tapi gue gak mau loss Yaudah lu gak usah trading aja Gapain Gampang kan Trading di masa beres Gampang Pegang full cash ya pak Betul Betul Jadi Sama lah itu selalu Newbie itu mikirnya Gimana caranya Nyari saham yang saya masuk Gak pake turun Langsung naik ke atas Oh gitu bener pak Iya Kalau orang Sunda bilang Ya apa Hesek ya Hesek ring Hesek Oh Nah itu gak ada gitu Temen-temen Jadi makanya Kalau sebelum beli Meskipun sekarang Anda juga hitung dulu Risk rewardnya Bikin trading plan Tetap harus Untuk psikologis Anda ya Jadi kalau udah Naik setinggi ini Kayak KF Tadi yang KF Enough gitu Anda cobalah bikin Chart dulu Belajar Lihat chart Kemudian Kira-kira Seberapa Risiko yang Anda harus terima Seberapa reward yang tersisa Dari chart Bisa dilihat Baru Anda masuk Dengan keyakinan bahwa Oke Gue menanggung Sekian risiko Gue bisa juga Sekian banyak Karena Stop loss itu adalah Risiko bisnis Bisnis apapun Pasti ada risiko Lossnya Nah kita di trading Saham juga bisnis Harus punya Risiko yang kita batasi Dengan stop loss Kalau saya sih Prinsipnya seperti itu Supaya kita gak nanti Duit kita ke bawah Semua Ngetor jadinya balik ya Pak Nah itu Nanti Ludes semua kita nanti Kasarnya kita dapat Ngumpulin dikit-dikit Sekali keambil pasar Gede abis tuh Kadang-kadang begitu juga Kalau kita jaga risinya Gak bener ya Pak Jadi Abis semua itu Tekor malah ya Sama ini Pak Kan kalau misalnya Pasar Mesti ingat juga Kalau pasar lagi bulis ya Support jarang disamperin ya Pak Ya Itu juga Kalau pasar lagi Beris Resisten Jarang disamperin Nah itu jadi Mungkin itu salah satu patokan Yang bisa kita pakai Buat trading ya Pak Jadi jurusnya juga disesuai Sama kondisi pasar Kasarnya ini kalau kita lagi panas-panasan Ya paginya bawa payung Terus kalau lagi hujan Ya pakai payung juga Tapi kan Disiapin dulu lah Kita mau ngapain gitu ya Pak Kita mau menghadapi Pasar yang gimana Toolnya kita Jurusnya juga disesuaiin gitu ya Nah mungkin disini Kalau ada yang mau tanya-tanya Boleh di kolom chat ya Ya Oh iya Pak Apa Esok Bapak dulu Pak Nah tadi tambahin ya Benar Kalau masa-masa kayak gini Saya juga tadi bilang Jangan pakai sistem Atom into the boss Ya Buy on strong support Susah disamperinnya Jadi emang harus pakai Bob B.O.P Buy on break out Ya jadi Pas masa Hujan gini ya Pakai payung Benar kata si Didi tadi ya Jadi jangan Apa namanya Pakai baju tipis Keluar ke hujan-hujanan Nanti sakit gitu Jadi Sama Ya pokoknya Sama aja Satu lagi ini Kalau udah Ketemu titiknya gitu Gak usah ngantri lah gitu Hakal aja Beda satu tip Kadang-kadang Saya pusing Pak saya ngantri disini Gak dapet Lah bedanya cuma satu tip Lu ditinggal Nanti ngejar di atas Bedanya lima tip gitu Itu yang Saya masih kadang-kadang Gak ngerti pola pemikiran Satu tip tuh beda Misalkan Ya kalau dapet ini Beda satu tip Paling bedanya Cuma misalkan 50 ribu gitu ya Sementara kalau ditinggal Anda hakanya di atas 10 tip di atas Jauh banget bedanya gitu Kalau saya sih Udah di HK turun Pak Nah itu dia Kalau saya sih Begitu titiknya udah pas Udah lah makan kanan aja gitu Apalagi saham-saham yang liquid gitu ya Satu tip ngapain sih Dipikirin Kecuali kalau Saham lagi tinggi Lagi turun gitu Nah boleh lah Anda antri di bawah Gak ke bawah Tapi kalau Udah sideways Udah belan Diem Kemudian bersiap-siap Mau naik Ya sikat tadilah HK aja kalau saya sih Kalau masa-masa gini Apalagi gitu ya Nanti kalau enggak Ditinggal terus ada FOMO terus Remason terus Pak Kita ngalikin remason terus Remason atau hot and cream Nanti kalau kurang panas Kalau enggak salon pas Goyulnya Jadi iklan gitu Gak di endorse Tapi kita Pak Pak sebenarnya ya Kalau saya bilang ya Bursa saham itu Lebih seru dari Drama Kita ceritanya Beda itu ya Kalau gak ikutin Pasar modal itu Kita kegilaan drama Yang seru Sebenarnya ya Pak Sama ini Ceritanya itu kan sangat Sebentar gini Sebentar gitu Bisa Bener-bener di luar Prediksi lah Kalau kita coba jadi Peramal Kita stres Ini salah terus Tapi kita mencoba Jadi antisipasi ya Pak Antisipator Jadi Apapun Yang bursa berikan Jadi kita Siapanya antisipasi Bursanya naik Kita mau ngapain Kalau bursanya turun Kita mau ngapain Kadang-kadang gini Pak Naik Kenapanya naik Saya bingung Udah kok Gak usah nanya Kenapa Kalau naksir beli aja Nanti cari kenapanya Mas suka nyusul Beritanya Kadang-kadang begitu ya Pak Betul Betul Cari-cari berita Udah ketemu berita Harganya naik 10% Terat Makanya itu Kadang-kadang gini Teman-teman yang traders itu Ambigu Dalam artian gini Kalau kita jadi traders Kalau saya jadi traders Yaudah Saya percaya sama chart Saya pakai fundamental Hanya untuk Supaya saya gak memilih Saham-saham yang Hantu belau Yang gak jelas Tapi kalau udah Sahamnya jelas Sampai saya bikin indeks Yang saya bilang HM100 itu Kalau disitu Saya udah pasti aman lah Main-main 100 saham ini aman Ya itu Kalau udah chartnya bagus Udah sih Katanya gak perlu tahu Nanya Pak ini Apa sih yang bikin ini naik Udah tahu Cukup percuma Buat apa Udah Jangan membelian Nanti kalau pas anda Tahu newsnya Ada apa Itu harganya udah naik Ke atas Udah naik 10% Mau ngambil Kan enggak gitu Justru kita traders itu Untungnya adalah Sudah dikasih Tanda-tanda alam dulu Dari chart Udah kelihatan dulu Kita masuk Nanti naik 10% Baru Oh ternyata ada ini Pabriknya Baru diresmikan Bikin ini Bikin ini Kita udah di dalam Kalau yang baru masuk Ibarat naik mobil Duduknya di depan damper Nanti kalau nabrak Dia duluan yang hancur Kita dalam Nyaman udah Langsung ke dalam Nah itu yang Yang sama Jadi kalau mau itu Konsisten gitu Mau traders ya udah Believe in chart Udah gitu Itu break Udah berarti Break volume gede Berarti ini di luar Break volume gede Berarti ada apa ini Ya udah ikut dulu Karena kita beruntung Dapat sinyal awal Kalau trader Betul Investor Kalom-kalom aja Kita naikin Harganya Tunggu cuan Nah makanya teman-teman Rajin-rajin lah Malam-malam itu Ngeliatin chart Jadi kalau hari ini Dapat Bisa sharing Apa Screening awal Misalkan dari news Ada ini Ada ini Mau vaksin Dateng Lihat chartnya Mana yang paling menarik Jadi Kerjakan PR-PR ini Supaya melatih teman-teman Sense untuk Ya Mau Haka saham apa Itu lebih benar Jangan gak hanya Berharap dari news doang Ya kalau newsnya benar Kalau misalkan ada yang Pompong Kan rekod kita Kebawah-kebawah Nah Kalau kebawah-kebawah Itu Kita ini traders Apalagi yang newbie Mau sedalam apapun Dikekap kan C Lepas-lepas Tapi kalau naik Baru untung dikit Udah bingung Pak ini sampai Udah Saya mau tipe ini pak Saya mau ini pak Lah baru naik 2% Udah bingung gitu Sementara turun 10% Nanti bisa balik lagi Itu yang tadi Cici bilang Membuat Kenaikan Kenaikan kecil-kecil Yang gede TV-TV ini Ilang cuma dalam Sekali Turun yang Anda Gak cut loss Itu yang Kejadiannya seperti itu Jadi mungkin Kalau trader juga Kalau cuan Jangan dikit-dikit ya pak Yang bapak bilang itu Ini lagi bulis ya pak Cuan mau dikit-dikit Saya om yang baca itu Dikit-dikit cuan Dikit-dikit cuan Mesti bapak yang om Pas Mesti gede Kalau lagi kayak gini ya pak Ya trader juga Jangan Jangan terlalu Ngambil kecil-kecil Kalau sekarang bisa Agak serakah kita ya pak Lagi market Kalau kita ikut dari awal Jangan pas dipucuk Jadi kan Upsetnya masih gede Kalau masih baru Mulai lari ya pak Dan jangan khawatir teman-teman Masih banyak saham-saham Yang Ya kasarnya masih Memberikan potensi upset Menunggu giliran ya pak Menunggu giliran Yang Anda udah dalam Ya sabar aja lah Kalau misalkan Di track yang benar ya Dengan sektor yang benar tadi Suatu saat mungkin jalan juga lah Karena sektor itu Banyak yang jalan Kemungkinan sih Yang ketinggalan Paling satu dua doang Kalau Anda milihnya benar Itu pasti ikutan Batubara Dulu kan yang di Apa Di sebel-sebelin kan Pika Sebelen Itu kan si Adro PTBA gitu kan Ini apaan sih Ini udah sampai ke langit Dia masih Ada ngoler-ngoler Ya sekarang jalan Adro mulai jalan PTBA mulai jalan Jadi tenang aja teman-teman Pasar saham itu Selalu bisa memberikan Keuntungan Kalau Anda bisa melihat peluang Doa aja sih